Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tidak punya tujuan jelas masuk kota Surabaya dan langgar protokol kesehatan, mobil rombongan pengajian asal pemekasan Madura dipaksa putar balik, usai melintas di Jembatan Suramadu. Seorang penumpang menangis karena gagal masuk kota Surabaya. Hari kedua penyekatan di batas kota Surabaya dan Madura di Jembatan Suramadu, petugas menghentikan minibus yang datang dari arah Pemekasan, Madura menuju kota Surabaya. Saat diperiksa mobil penuh berisi rombongan pengajian. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas ke Surabaya, petugas memaksa mereka putar balik. Rombongan mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker dan jaga jarak di dalam mobil. Sempat terjadi adu mulut antara salah seorang peserta rombongan dengan petugas. Setelah melakukan pendekatan persuasif, akhirnya mereka mau putar balik kembali ke Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINews, melaporkan. Bus pariwisata yang melintas di perbatasan kendal Batang, Jawa Tengah juga diminta putar balik kembali ke Pekalongan. Bus ketahuan membawa pemudik menuju Semarang dan Boyolali namun mengaku sebagai rombongan wisata. Bus pariwisata jurusan Semarang Solo dihentikan petugas gabungan di perbatasan kendal dan Batang di Weleri, Jumat Siang. Bus pariwisata tidak memiliki stiker khusus, angkutan yang boleh membawa penumpang di masa larangan mudik. Saat diperiksa, ada 10 penumpang yang mengundang pulang kampung ke Demak Semarang dan Boyolali. Bus pariwisata mengangkut penumpang dari Tegal tanpa trayek khusus dan penumpangnya tidak dilengkapi surat keterangan swab antigen. Dan setelah diberi pengarahan, mereka kemudian diminta untuk putar balik. Ya, tadi ada bis dari Pekalongan menuju Semarang. Ya, bis pariwisata tapi dia mengangkut penumpang dan tidak ada surat stikernya untuk bis itu untuk bisa beroperasi. Karena memang dilarang mudik, kami kembalikan kembali ke Pekalongan lagi. Terima kasih telah menonton!